Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Inilah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah meninggalkan klan Yao. Xiaoyan berdiri di jalan mencari obat yang posisinya tidak jauh dari gelebang klan Yao. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemikirannya dan kembali ke Xiaomansian. Xiaoyan ingin menyerap intisir secepat mungkin dan meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang ke-6 sekaligus. Xiaoyan sangat ingin tahu apakah ada dua api surgawi tingkat tinggi dan segel roh yang tersegel di kotak batu giyok. Xiaoyan selalu merasa sangat aneh dengan benda yang ditinggalkan oleh bintang 9 pertengahan Dodi yang bernama Yao Menghun. Di tengah-tengah pemikirannya ini Xiaoyan juga seger tika teringat dengan pil peles. Xiaoyan berkata setelah tiga bulan berlalu sepertinya pil peles seharusnya mengetahui bahwa Xiaoyan datang ke klan Yao. Dengan begitu maka penyergapan seharusnya telah diatur. Selain itu di sisi lain ada juga aliansi bayangan dan pembunuhan yang mereka lakukan terakhir kali benar-benar gagal. Tiga bulan pada saat ini telah berlalu dan siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengeluarkan perintah lagi. Sepertinya mereka akan mengeluarkan perintah pembunuhan yang lebih tinggi pada kali ini. Dengan pemikirannya ini Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan seketika terkejut di dalam hatinya saat kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengunci pada dua orang di arah barat laut. Xiaoyan merasa bahwa fluktuasi doki kedua orang ini lebih kuat dari milik Xiaoyan dan mirip dengan Longyi. Mereka semua seharusnya adalah Dodi Bintang 6 tetapi mereka pada saat ini tetap di sana hampir tidak bergerak. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang di sana dan mungkinkah itu adalah orang dari Pil Peles atau aliansi bayangan. Namun Xiaoyan memiliki spekulasi lain dan bergumam jika mereka datang untuk membunuh Xiaoyan. Tidak mungkin mereka berasal dari aliansi bayangan. Tidak mungkin bagi mereka mengirimkan dua orang Dodi Bintang 6 lagi untuk membunuh Xiaoyan. Terakhir kali tiga orang Dodi Bintang 6 benar-benar telah dibunuh di tangan Xiaoyan dan Longyi. Oleh karena itu benar-benar tidak mungkin bagi mereka jika mereka mengirimkan dua orang Bintang 6 Dodi. Mungkinkah ini adalah orang yang dikirimkan oleh Pil Peles? Pil Peles tentunya pasti pasti berpikir Xiaoyan memiliki kekuatan di tahap bintang kelima tahap awal. Kemungkinan besar mereka akan mengirim dua orang tahap menengah Bintang 6 Dodi untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan pada saat ini Xiaoyan menjadi bersemangat. Xiaoyan pada saat ini merasa segar dan siap untuk menuju ke arah barat laut. Namun begitu Xiaoyan bergerak Xiaoyan langsung berhenti dan tiba-tiba menyadari bahwa ada tiga pintu masuk dan keluar di jalan untuk mencari obat. Dua di antaranya adalah lubang cacing yang dapat diteleportasi ke tempat lain. Sementara itu yang satu adalah tempat Xiaoyan berdiri pada saat ini. Xiaoyan menyadari lubang cacing yang berada di sebelah barat Xiaoyan pada saat ini mungkin di lokasi dua Dodi Bintang 6 sebelumnya. Dikatakan bahwa sisi lain dari lubang cacing itu adalah pulau terpencil yang sekarang ditinggalkan. Xiaoyan pun bertanya-tanya jika dua orang Dodi ini dikirim Pil Peles untuk membunuh Xiaoyan. Mengapa mereka menunggu di lubang cacing di barat laut tempat paling tidak mungkin Xiaoyan tujuh? Akhirnya dengan pemikiran ini Xiaoyan pun segera hendak mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi. Xiaoyan berniat menyekiliki-kidiki pintu masuk dan keluar di utara dan timur laut. Tetapi pada saat yang bersamaan tujuh kekuatan spiritual segera melintasi Xiaoyan satu demi satu. Meskipun kekuatan spiritual ini tidak sebaik kekuatan spiritual Xiaoyan di tahap tengah keadaan pikiran. Xiaoyan pun terkejut dan diam-diam berkata bahwa hal ini tidak baik karena mereka telah mendeteksi Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera tenang setelah menyadari bahwa Xiaoyan memiliki pelakat perak dari Hun Yingzhi di tubuhnya. Dengan begitu maka kekuatan spiritual mereka tidak akan mungkin mendeteksi Xiaoyan. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan menyimpulkan bahwa tujuh orang ini benar-benar datang untuk bunuh diri. Xiaoyan menyadari tujuh orang ini seharusnya berada dalam kerompok yang sama. Xiaoyan segera menyimpulkan bahwa ketujuh orang ini bukanlah orang-orang dari aliansi bayangan tetapi dari pil peles. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari ada empat orang berjalan di jalan dan satu berjalan sendirian sementara tiga orang lain berjalan bersama. Menurut kekuatan spiritual Xiaoyan fluktuasi doki semuanya setidaknya berada di bintang tiga atau bintang empat. Sepertinya mereka ini adalah murid-murid dari klan Yao. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun terus menjelajah dan Xiaoyan menemukan hal lain. Xiaoyan melihat dua orang dengan fluktuasi doki yang berada di tahap menengah bintang keenam. Sementara itu Xiaoyan merasakan salah seorang diantaranya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Sosok ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tahap akhir bintang keenam dari aliansi bayangan yang terbunuh sebelumnya. Sepertinya sosok ini berada di tahap puncak bintang keenam dodi. Xiaoyan pun terus melesatkan kekuatan spiritualnya ke tiap-tiap lubang cacing dan pada saat ini telah banyak menyimpulkan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa orang-orang yang dikirimkan oleh pil-peles benar-benar sangat kuat. Mereka mengirimkan dua orang puncak bintang keenam dan lima orang tahap menengah bintang keenam. Xiaoyan pun segera merumuskan rencana bahwa Xiaoyan pada saat ini harus membantai dua orang yang berada di arah barat laut terlebih dahulu. Namun sejak mereka datang untuk membunuh Xiaoyan tentu saja mereka akan mengenali Xiaoyan. Jika saja mereka tidak mengenali wajah Xiaoyan tentu saja hal itu akan sangat mudah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera teringat sesuatu dan terbesit sebuah ide. Mata Xiaoyan yang agak kabur tiba-tiba menyala dan ia segera berbalik dan berjalan menuju ke arah gerbang klanyau. Xiaoyan menyapa para penjaga sebelum akhirnya Xiaoyan segera memasuki klanyau. Xiaoyan segera masuk ke hutan yang rimbun yang berada di tengah dan melihat sekeliling. Xiaoyan memastikan bahwa tidak ada orang di sana sebelum akhirnya mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanannya. Melihat topeng dan mengelusnya dengan tangannya perasaan nostalgilah segera muncul secara spontan. Pikiran Xiaoyan kembali ke benua doki pada saat itu dan Xiaoyan segera menghela nafas di dalam hatinya. Xiaoyan bergumam setelah bertahun-tahun Xiaoyan pada akhirnya membutuhkannya lagi. Xiaoyan akhirnya segera mengenakan kulit ini dengan perasaan bangga. Setelah semuanya siap Xiaoyan tidak buru-buru keluar melainkan duduk di dekat pohon besar. Xiaoyan harus merencanakan setiap tindakannya ini dengan cermat. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini tidak hanya ingin membunuh dua bintang enam tahap menengah di barat laut. Xiaoyan juga ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh ketujuh orang yang datang yang dikirim oleh pil peles. Xiaoyan pun terus berpikir memahami situasi dan memperifikasi berulang kali dalam fikirannya. Akhirnya setelah cukup lama Xiaoyan pun segera keluar dari gerbang dan penampilannya berubah drastis. Xiaoyan pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan menutupi semuanya. Xiaoyan segera berjalan menuju ke arah barat laut dengan langkah besar. Begitu Xiaoyan berjalan ke hadapan dua orang dulu di tahap menengah bintang enam ini. Kedua orang yang berjubah ungu ini segera menjadi waspada dan bertanya dari mana pria berbaju hitam ini berasal. Mengapa kekuatan spiritual mereka tidak bisa mendeteksi orang ini? Mereka pun menatap ke arah wajah Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar asing di hadapannya. Merasakan fluktuasi doki Xiaoyan pada tahap awal bintang ke enam ekspresi dari dua orang dulu di bintang enam ini segera meredah. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan acu-ta-acu yang sedang berjalan ke arah mereka. Xiaoyan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan menyapa dengan antusias setelah belasan langkah. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka berdua tidak berasal dari istana alkemis dan mengapa mereka datang ke sini jauh-jauh. Kedua orang ini pun saling memandang dan mereka berdua melihat tatapan bingung di mata satu sama lain. Seseorang yang memiliki janggut di wajahnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia mengenal mereka. Xiaoyan pun mendekati keduanya sambil tersenyum dan lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia juga dari Pilpeles dan ia pernah bertemu dengan mereka berdua di Pilpeles. Mendengar hal itu kedua pria ini pun seketika merasa lega. Pria yang berjanggut itu pun segera menanggupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Sambil tersenyum ia berkata ternyata ini adalah salah satu dari anggota mereka. Ia pun lanjut bertanya mengapa sosok Xiaoyan ini datang di sini. Xiaoyan pun mengarang alasan yang telah ia pikirkan sebelumnya. Xiaoyan berkata bahwa ia di sini untuk mendiskusikan alkemis dengan seorang teman dari klan Yao. Ketika hendak pergi Xiaoyan merasa ada orang-orang di sini dan Xiaoyan merasa bingung. Siapakah yang akan pergi ke pulau terpencil dan Xiaoyan benar-benar sangat penasaran. Ia pun segera datang ke sini dan melihatnya dan ia tidak menyangka bahwa ada dua orang dari Pilpeles. Mendengar pernyataan Xiaoyan ini senyum penuh hormat pun muncul di wajah pria berjanggut. Mereka pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggiring narasi. Xiaoyan berkata bahwa ia akan pergi ke klan Yao dan bertemu dengan temannya dan bagaimana jika mereka ikut dengan Xiaoyan. Ekspresi gugup segera melintas di wajah pria berjanggut itu. Ia pun segera berkata agar Xiaoyan bisa pergi dan bertemu dengan temannya. Mereka masih memiliki sebuah urusan yang berada di sini. Xiaoyan pun mengangkat bahu dan tersenyum dan lanjut berkata agar mereka meluangkan waktunya. Mereka bisa menunggu Xiaoyan pergi mencari temannya terlebih dahulu. Ketika Xiaoyan sampai ke Pil-Peles maka ia akan memiliki kesempatan untuk mereka minum bersama. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Sementara itu dua pria ini pun menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia akan menunggu kesempatan untuk mereka minum bareng. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini segera berhenti dan berbalik. Xiaoyan bertanya kepada mereka berdua dengan perhatian apakah kekuatan spiritual mereka belum menembus ke tingkat pikiran. Pria berjanggut pun berkata bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk naik ke tingkat itu. Ia telah terjebak di puncak keadaan di dan tidak bisa menerobos. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata mungkin Xiaoyan bisa membantu mereka. Keduanya pun seketika terkejut dan bertanya benar ke hal itu. Keduanya benar-benar sangat tertarik karena mereka menyadari untuk menaikkan kekuatan spiritual benar-benar rumit. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dengan penuh percaya diri dan mengangguk. Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk menatap mata Xiaoyan. Keduanya pun tidak ragu akan penipuan yang dibuat oleh Xiaoyan dan mereka segera menatap mata Xiaoyan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba dua cahaya ungu keluar dari mata Xiaoyan melewati celah di antara alis mereka dan langsung mengenai lautan kesadaran mereka. Segera mereka berdua merasa bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi hamparan kegelapan yang luas. Langit di atas mereka berdua tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan dan kemudian mereka melihat mata besar berwarna putih keperakan. Cahaya ini dipadatkan oleh Guntur yang muncul di langit dalam sekejap mata. Pada saat yang bersamaan satu persatu suara Guntur terdengar di benak mereka berdua. Setiap suara Guntur terdengar sepertinya ada cambuk yang menyambuk jiwa mereka. Rasa sakit yang menusuk dari lautan kesadaran membuat mereka merasa bahwa kelapa mereka akan meledak. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengeluarkan teknik Cold Sky kepada mereka berdua. Bersamaan dengan kedua orang ini yang mengarang kesakitan Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Xiaoyan segera mengayunkan total 888 kaki menjadi satu. Pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini menghantam kelapa kedua orang tersebut hingga pecah. Setelah itu Xiaoyan segera menembakkan api surgawi kedua mayat tersebut. Kedua mayat itu pun langsung musnah dan hanya menyisakan dua cincin di tanah. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengambil cincin tersebut. Pada saat yang sama Xiaoyan merasa bahwa ada 5 kekuatan spiritual yang mengunci Xiaoyan. Ada 5 gelombang energi doki yang kuat yang segera berlari ke arah Xiaoyan dari dua arah. Xiaoyan bergumam bahwa mereka benar-benar datang begitu cepat. Xiaoyan pun melihat 5 sosok yang bergegas ke arahnya. Tetapi Xiaoyan segera terbang menuju ke arah lubang cacing seperti bayangan angin. Keterampilan tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah ditingkatkan dan lari Xiaoyan sangat cepat. Sementara itu seorang pemimpin yang memimpin kelompok 5 orang ini segera memerintahkan untuk berhenti. Ia memerintahkan mereka untuk tetap di sini dan ingat agar mereka harus terus menggunakan kekuatan spiritual untuk menyekiliki Xiaoyan. Begitu Xiaoyan keluar dari klan Yao maka mereka harus segera membunuhnya. Sementara itu tiga orang lainnya akan mengikutinya masuk ke dalam lubang cacing. Semua orang pun mengangguk dan si pemimpin segera bergegas menuju ke arah lubang cacing. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini telah keluar dari lubang cacing dan apa yang dilihat oleh Xiaoyan adalah lereng bukit yang sunyi. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera dilepaskan ke segala arah. Xiaoyan menemukan bahwa ini adalah pulau kecil yang terilosasi yang panjangnya tidak lebih dari 500 km. Lebar dari pulau ini kurang lebih sekitar 300 km. Xiaoyan menyadari tidak ada seorang pun yang ada di pulau ini. Xiaoyan pun akhirnya kembali menarik kekuatan spiritualnya dan bergegas menjauh dari pintu masuk lubang cacing. Xiaoyan bersembunyi di balik pohon besar dan berjongkok tidak jauh dari pintu masuk lubang cacing. Xiaoyan pun segera mengeluarkan ramuan kuning muda dari cincin penyimpanannya dan melahap pil tersebut. Ketika obat ini meleleh kekuatan obat pun segera menyubar di tubuh Xiaoyan dan sinar cahaya kuning dan putih menembus dari tubuhnya. Cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan dan sinar itu berkedip-kedip di luar tubuh Xiaoyan. Cahaya ini segera menjadi warna yang sama dengan lingkungan di sekitarnya membuat Xiaoyan berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar berkamuflase dan sosok Xiaoyan tidak akan bisa dilihat dengan mata telanjang. Tak lama setelah itu tiba-tiba cahaya kuning segera meledak dari pintu masuk lubang cacing dan empat sosok segera muncul. Xiaoyan sedikit bingung dan bertanya mengapa hanya ada empat orang dan bagaimana dengan yang lain. Namun Xiaoyan segera mengerti sepertinya salah satu orang yang tersisa menunggu Xiaoyan keluar dari klan Yao. Sementara itu di sisi lain keempat orang ini segera melesatkan kekuatan spiritual. Namun tak lama mereka segera mengerutkan kening dan salah seorang pemimpin segera berbicara. Ia berkata bahwa ia telah melihat dengan jelas sosok Xiaoyan telah masuk ke sini. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendeteksi sedikitpun fluktuasi doki? Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini benar-benar bingung. Ia bertanya mungkinkah sosok yang mereka lihat sebelumnya adalah hantu? Salah seorang lainnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan temannya sangat mustahil. Kemungkinan orang itu mengambil semacam ramuan yang dapat memblokir deteksi kekuatan spiritual. Mendengar hal itu salah seorang yang lainnya segera meledek dengan bertanya memangnya apakah ada benar-benar ramuan yang berefek seperti itu? Semua orang dari Pil Palace menyadari bahwa memang ada Pil seperti itu. Tetapi di bawah pemindaian kekuatan spiritual yang sangat kuat itu benar-benar tidak berpengaruh. Semua orang pada saat ini benar-benar kebingungan sambil celingak-celinguk masih menyebarkan kekuatan spiritual. Sementara itu Xiaoyan yang tidak terlihat di dekat semua orang mengerti bahwa warna pakaian orang-orang dari Pil Palace dibedakan menurut kekuatannya. Xiaoyan menyadari bahwa seseorang yang merupakan puncak bintang ke-6 adalah orang yang mengenakan jubah emas. Sementara itu bintang ke-6 tahap menengah adalah orang yang mengenakan jubah ungu. Sementara itu pria parubaya dengan jubah emas ini adalah kepala dari orang-orang ini. Selain itu orang-orang ini juga sepertinya bukan alkemis karena mereka tidak mengenakan jubah putih. Tebakan Xiaoyan ini memang benar karena orang-orang yang dikirim ini adalah pengawal dari tetua agung istana Pil. Sementara itu orang yang ditinggalkan di lubang cacing adalah seorang wanita bernama Huoli. Sosok wanita ini seorang alkemis sementara 6 yang tersisa adalah pengawal pribadi. Dengan kata lain 7 orang ini adalah orang kepercayaan dari tetua agung istana Pil. Awalnya tetua agung istana Pil mengusulkan untuk mengirim 2 orang puncak bintang ke-6 Dodi. Selain itu ia juga akan mengirim 5 orang tahap menengah bintang ke-6 untuk membunuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain 4 orang yang masih mencari keberadaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar frustasi. Salah seorang di antara mereka segera bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Pulau terpencil ini sangat kecil dan hanya ada satu pintu keluar dari lubang cacing ini. Oleh karena itu sosok yang baru saja masuk tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana jika ia menjaga pintu masuk lubang cacing dengan beberapa orang? Pria berjubah emas ini pun menunjukkan keengganan dan setelah memikirkannya ia mau tidak mau menghala nafas. Ia segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan tetapi mereka semua harus berhati-hati karena pria ini tidak lemah. Mereka harus terus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyekeli kidikinya. Dengan adanya kekuatan spiritual maka mereka bisa menghindari serangannya dan mereka harus menjaga keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan. Akhirnya setelah memutuskan hal ini si pemimpin pun segera pergi dengan 2 orang lainnya. Hanya lelaki tua kulit putih yang merupakan puncak bintang ke-6 yang berjaga. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Melihat mata lelaki tua itu melirik kesekeliling seperti elang Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tertawa. Xiaoyan pun memanggil Longyi di dalam hatinya. Longyi pun merespon dengan cepat dan bertanya apakah akan ada pertempuran. Xiaoyan menyadari bahwa Longyi sepertinya pada saat ini sangat bersemangat. Xiaoyan akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di pulau tertutup. Hanya ada satu pintu keluar lubang cacing di pulau itu dan sekarang hanya ada satu puncak bintang ke-6 yang menjaga mereka. Mendengar hal itu Longyi pada saat ini benar-benar tidak bisa menunggu lama lagi. Ia meminta Xiaoyan untuk membiarkannya keluar dan membunuh orang itu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata kepada Longyi di dalam hatinya bahwa mereka memang harus membunuh orang ini. Tetapi sebelum mereka bertindak mereka harus memikirkan cara membunuhnya terlebih dahulu. Menanggapi hal itu Longyi sedikit kesal tetapi ia pada saat ini hanya bisa terdiam. Di sisi lain Xiaoyan berkata bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Mereka belum pernah bertarung dengan puncak bintang ke-6 dan ia tidak tahu seberapa kuat puncak bintang ke-6 ini. Xiaoyan tidak bisa membiarkan Longyi keluar sekarang. Orang itu ada di pintu masuk lubang cacing dan jika ia merasa ada bahaya untuk masuk ke lubang cacing. Mereka benar-benar tidak akan bisa membunuhnya jika ia melarikan diri. Mereka harus membunuhnya di sini dan Xiaoyan akan membawanya ke tempat yang jauh dari lubang cacing terlebih dahulu. Barulah pada saat itu Longyi akan ikut bertempur dan mereka bisa mengajar orang ini beramai-ramai. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Longyi mata Xiaoyan pun menatap tajam ke arah lelaki tua tersebut. Cahaya kuning perlahan melonjak dari tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan secara bertahap menunjukkan sosoknya. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya saat ia bergerak dan segera menembakkan api surgawi ungu merah ke orang tua tersebut. Menyadari hal ini sosok tua tersebut pun tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia juga bisa merasakan bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan tahap awal bintang ke-6 Dodi. Ia pun segera mengelurkan tangan kanannya dan pedang besar segera muncul. Pedang ini pun segera diangkat dan dilesatkan ke arah api surgawi yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Ledakan pun segera terjadi dan api surgawi ungu merah memercik dan menghilang. Momentum dari pedang perak ini juga melemah dan ia segera menabas ke depan. Pria itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar memiliki api surgawi. Namun sangat disayangkan Xiaoyan pada saat ini baru berada di tahap awal bintang ke-6. Oleh karena itu sepertinya api surgawi ini telah ditakdirkan untuk berpindah tuan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum bercanda dan berkata apakah hal itu memang benar akan terjadi. Pria ini benar-benar kuat tetapi jika ia ingin membunuh Xiaoyan maka ia harus mengejarnya. Ketika Xiaoyan menyingkirkannya maka ia akan keluar dari lubang cacing dan ia akan benar-benar tertinggal di pulau ini. Setelah selesai berbicara sosok Xiaoyan pun langsung bergerak dan ia menggunakan keterampilan bertarung kecepatan tubuhnya. Xiaoyan berjalan menuju ujung selatan pulau terpencil seperti angin dan menjaga jarak tertentu dari lelaki tua tersebut. Xiaoyan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan Xiaoyan khawatir orang tua itu akan kehilangan sosok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain si pria pun menatap dengan tegas ke arah Xiaoyan dan berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar bocah sialan. Ia tidak percaya bahwa ia tidak bisa menyusulnya yang seorang tahap awal bintang Namdori. Ia segera menuangkan seluruh dokinya hingga ekstrim dan mengejar Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun memperlambat dan mengatur kecepatannya. Xiaoyan menyesuaikan kecepatannya untuk mempermainkan perasaan musuhnya. Pengejaran pun terus berlanjut dan si pria segera berbicara ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan baru berada di tahap awal bintang ke-6. Sementara si pria pada saat ini berada di tahap puncak bintang ke-6 Dodi. Ia bisa mengikuti Xiaoyan dengan santai dan mari mereka melihat siapakah yang akan mengkonsumsi lebih banyak doki. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tertawa geras. Xiaoyan lanjut mengeluarkan cairan roh bening dan meminumnya. Namun pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit malu karena ternyata cairan roh bening ini tidak terlalu berpengaruh. Cairan ini hanya mengembalikan sedikit doki sesaat. Xiaoyan segera teringat bahwa cairan roh bening ini dapat langsung memulihkan semua doki dodi di bawah bintang ke-5. Sementara itu di sisi lain melihat hal tersebut si pria pun segera tertawa. Ia segera mengeluarkan botol dan berkata bahwa Xiaoyan harus mengkonsumsi pil ini. Pil ini dapat meningkatkan kecepatan pemulihan doki sebesar 40% bagi peringkat ke-6 Dodi. Ia pun melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan seolah pamer sebelum akhirnya menelan pil tersebut dengan satu tegukan. Menanggapi hal ini Xiaoyan pun sedikit tertekan dan Xiaoyan terus bergegas maju. Pengejaran pun terus berlanjut dengan mereka yang pada saat ini saling mengumpat. Segera mereka berdua pun telah mencapai titik paling selatan dari pulau terpencil ini. Sosok Xiaoyan pun melambat dan menyadari bahwa ini adalah sebuah tanah datar. Sementara itu pria kulit putih yang mengejar Xiaoyan pada saat ini segera tertawa. Ia bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini telah kehabisan dokinya. Bersamaan dengan itu pedang besar di tangannya pun segera menusuk ke depan dan cahaya pedang perak keluar dari ujung pedangnya. Menyadari sarangan ini Xiaoyan pun tiba-tiba melesat ke depan ke kiri lebih dari 50 meter dari lelaki tua berkulit putih ini. Melihat sarangannya gagal lelaki tua itu pun seketika kesal untuk sementara waktu. Namun ketika ia menoleh ke arah Xiaoyan yang berada di hadapannya ia terkejut melihat Xiaoyan berhenti. Ia tidak bisa menahan keterkejutannya dan ia tidak mengerti mengapa Xiaoyan berani berhenti. Tak lama setelah itu ia melihat sebuah pagoda kecil memancarkan cahaya keemasan yang dalam yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan cahaya keemasan terbang keluar dari pagoda. Di tengah cahaya keemasan yang berkelap-kelip dengan petir sosok seorang pemuda segera mandarat di tanah. Kemunculan Longyi yang tiba-tiba membuat lelaki tua itu mundur secara naluriah. Tetapi ia segera merasakan flutuasi doki Longyi berada di tahap menengah bintang ke-6. Ia pun segera menunjukkan rasa jijik dan berhenti memandang ke arah Longyi dan hanya menatap ke arah Xiaoyan. Ia melihat di tempat pagoda yang baru saja menghilang dan cahaya keemasan masih tertinggal di benatnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan bintang-bintang di matanya. Ia dengan raku segera berkata bahwa anak baik ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Setelah itu si pria pun segera tertawa terbahak-bahak. Ia akhirnya menekan esmosi di dalam hatinya dan mengangguk. Ia berkata bahwa semua ini benar-benar akan menjadi miliknya. Si pria pada saat ini sangat yakin bahwa ia akan dengan mudah bisa menghancurkan seorang tahap awal bintang 6 dodi dan seorang tahap menengah bintang 6 dodi. Selain itu di benaknya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan harta karun yang sebelumnya ia lihat. Akhirnya ia pun mengatur nafasnya sebelum akhirnya segera melesatkan doki ke segala arah. Pada saat ini ia benar-benar bersiap untuk menghabisi Xiaoyan bersama dengan Long Yi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan hanya terdiam dan memandang ke arah Long Yi. Long Yi pada saat ini melotot marah setelah mendengar ocehan dari lelaki tua ini. Long Yi pun mencondongkan tubuhnya ke depan dan pada saat ini sosok Long Yi bersiap untuk menyerang. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap Long Yi. Xiaoyan masih belum memutuskan untuk bergerak dan melihat situasi di sekitar. Xiaoyan juga pada saat ini percaya dengan kemampuan Xiaoyan dan Long Yi. Ia akan bisa berhadapan dengan tahap puncak bintang ke-6. Namun Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran ini benar-benar harus diselesaikan secepat mungkin. Mereka harus menghindari kehabisan Long Yi karena banyak musuh yang harus mereka hadapi di masa depan. Bersambungan Xiaoyan Bersambungan Xiaoyan Bersambungan Islam Bersambungan Islam